Intro Kesimpang siuran soal penundaan sementara ibadah haji tahun ini terus menjadi pertanyaan para jemaah Pasalnya Menteri Haji Arab Saudi pada selasa 31 Maret 2020 Meminta umat Islam di seluruh dunia untuk menunda sementara rencana mereka untuk melakukan ibadah haji tahun ini Permintaan tersebut mereka sampaikan terkait virus corona yang sudah menjadi pandemi Permintaan ini juga mereka sampaikan setelah sebelumnya Arab Saudi menghentikan penerbitan visa umroh Pemerintah Saudi belum mengumumkan apakah dengan permintaan tersebut Mereka akan melanjutkan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini yang dijadwalkan akan dilaksanakan akhir Juli mendatang atau tidak Sedangkan wabah virus corona terus menyebar luas belakangan ini Di Arab Saudi, Kementerian Kesehatan Kerajaan telah melaporkan 1.563 kasus infeksi dengan 10 kematian Namun saat ini, Kementerian Agama atau Kemenak pun memastikan kabar tentang pelaksanaan ibadah haji tahun 1441 Hijriyah Atau 2020 Masehi akan ditunda itu tidak benar Kemenak meluruskan, Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi Muhammad Saleh Banten menyampaikan kabar permintaan untuk menunda pembayaran uang muka kontrak-kontrak haji Bukan penundaan pelaksanaan haji Ia mengatakan, hingga kini belum ada pernyataan resmi dari pemerintah Arab Saudi soal pembatalan atau penundaan pelaksanaan ibadah haji Kemenak pun masih terus melakukan komunikasi mengenai pelaksanaan haji dengan pihak Saudi Apabila pemerintah Arab Saudi resmi membatalkan pelaksanaan haji tahun ini Kemenak sudah menyiapkan beberapa skema Pertama, memastikan agar jemaah tidak mengalami kerugian hingga mengembalikan uang pelunasan yang sudah dibayarkan Terima kasih kerana menonton! Terima kasih telah menonton!